Hai semua, welcome back to my channel Video hari ini saya mau ajar cara mau repair washing machine untuk model media MFW701S dimana washing machine ini tidak dapat on mari kita coba ini socket dia, power supply dia kalau kita on dia langsung tidak respon fuse di socket sudah cek tidak putus masalah kalau kamu jumpa masalah itu masalah dia adalah PCB dia PCB dia ada masalah jadi kita perlu ganti PCB cara buka PCB pun tidak susah hanya perlu longgarkan 4 skru saja di tepi sini satu di belakang ada dua ini tiga dua tiga dan satu lagi di sini keempat selepas keempat 4 skru sudah dilonggar maka kita boleh cabut kita boleh cabut head ini ke atas dan PCB itu berada di bawah sini mari kita lihat PCB dia PCB dia berada di bawah kita perlu buka 5 skru 1,2,3,4,5 saya akan buka dulu dan masa buka sini pastikan vibration switch jangan sampai patah lah kena berhati-hati takut patah nanti dan inilah bentuk PCB dia dia ada 5 soket kita perlu cabut 5 soket untuk pasang ke PCB yang baru ini dia PCB yang baru dan dia sama saja cuma kita perlu buka soket sebelah sini ada 3 soket dan juga sebelah sini ada 2 soket dan pasang ke PCB yang baru cara bukanya senang saja kita tengok ada lock di sini kita tekan to lock kita tarik kita tarik kuat-kuat maka soket akan tercabut begitu juga soket-soket yang lain dimana setiap satu soket ada lock dia disini dan juga sini pun ada inilah dia rupa PCB yang lama dan ini adalah PCB yang baru kita tengok semua soket adalah sama jadi cara pasang dia pun tidak susah kita hanya perlu samakan saja dengan soket-soket di PCB lama kepada PCB yang baru dan sekarang saya pun sudah siap pasang PCB yang baru lepas ini saya akan pasang di machine dan kita try selepas ini PCB bot pun sudah siap dipasang mari kita tes power supply sudah on mari kita try tekan on semua berfungsi seperti biasa kalau kamu like video ini jangan lupa subscribe share dan juga like berjumpa lagi kita di video yang akan datang selamat menikmati